Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, balik lagi sama gue Rahmat, Marcel, dan ini, Koto, Koto, dan Koko Niko. Nah, kita lupa nih, masa kita langsung pulang aja, kita gak tau apa aja nih, masukkan di doang. Tanya dulu, baru tanya dulu, baru tanya dulu, baru tanya dulu, baru tanya dulu. Kan gak mungkin dong, masa nanya doang juga beli kan gak enak ya. Iya, ini beli dulu kan, kita mau beli. Kita mau beli kan. Kita mau beli. Terus tuh. Oke, Koko, ini ternyata kan ada, 1,2,3,4,5. Oh ini hampir satu produk, ini satu produk. Ini 4 produk ya, Koko. Oke, kita mau bahas dari yang paling murah. Paling murah kok. Jadi temen-temen tinggal tau, paling murah itu adalah Neomedia. Neomedia. Neomedia, nah ini nih guys. Ini, kalian lihat. Neomedia. Nah ini, Neomedia itu apasih kok? Soalnya tadi kan kita cuma pilih di VR aja. Neomedia itu paling unik sebenernya. Dibandingin semua tipe lainnya. Karena Neomedia itu ada 3 macam. 3 macam? Sayangnya yang soft sama hard lagi sold out. Oh ya, jadi kita gak bisa show. Ini yang? Pure. Pure. Jadi ada soft, hard, and pure. Pure ini sebenernya kegunaan pertama yang paling penting adalah untuk maintain PH di 7. 7. Oke. Jadi kegunaannya, gak ada media satupun di dunia yang bisa ngebuffer PH. Oke. Nah ini, bisa buffer PH. Di 7. Jadi stabil ya normal ya kok. Gak naik gak turun kok. Gak naik gak turun, tapi inget kalau misalnya kita water change nya banyak, dan PH misalnya di rumah tinggi, ya otomatis pasti akan ikut lagi. Oh iya betul. Oh tetep 7 lagi. Nanti akan dia turun lagi sampai ke 7. Oh cara kerjanya mirip seperti, istilahnya kayak heater ya kok. Heater. Jaga stabil. Jaga stabil. Oh ini jaga stabil di PH. Di PH 7. Nah kalau yang soft itu ini. Kalau PH nya di bawah 7. Dibikin jadi 7 apa enggak? Akan malah ini naik ke 7. Naik ke 7. Oh enggak. Berarti yang soft itu untuk turunin PH. Iya sampai 6,5. Ini solusi buat hobis yang di rumahnya PH nya rendang dan PH nya tinggi. Iya. Jadi khusus buat ikan-ikan air tawar, aquascape, ataupun predator mungkin di 7. Laut juga bisa kok? Laut itu di hard. Kalau hard itu kita naikin PH ke 8. Oh. Iya. Jadi buat kayak laut, ciklid. Itu buatnya di.. Itu kalau arowana di soft. Ini yang paling murah. Harga-harga apa tadi kok? 135 ribu. 135 ribu. Satu kotak gini guys. Iya. Ini bisa untuk menampung. 400 liter. 400 liter. 400 liter guys. Jadi kalau misalkan tank nya kan bisa dihitung sama kalian. Yang itu juga positifnya. Dia adalah media berporos paling besar di dunia sekarang. Oh. Ya this is the biggest porosity. Karena dia punya lebih dari 4000 meter persegi. Jadi ini porositas itu agak beda dari yang lain. Ini kan kita ngomong poros semua nih. Ini media poros semua nih. Jadi basic nya harus tau. 100 meter porositas. Itu hampir sama dengan kurang lebih. 600 biobol kalau masalah. 100 meter. 100 meter. Oh berarti kalau 4000 meter. 24 ribu. Nah 24 ribu bener ya kok? Atau gimana kok? Atau gimana kok? Salah. Jadi gini. 100 meter persegi. Meter persegi sama dengan 24 liter biobol. Oh 24 liter biobol. 24 liter biobol berapa ratus? Banyak sih. Bukan ratus. Bukan tau. Satu liter biobol itu sama dengan 1000 biobol. Satu liter. Satu liter. Itu plus minus. Seribu bola. Seribu bola. Oh berarti kalau 24 liter. 24 ribu bola. 24 ribu. Nah dikali. Kalau itu 4000. Kali 40. Kali 40. Kali 40. Bisa kan? Banyak ratus. Ngitung biobol aja 1000 aja udah ngasih ya. Kalau ngitung 24 ribu. Jadi kurang lebih satu liter ini. Sama dengan 960 ribu biobol. Wah. 960 ribu biobol. Ngeri. Ini media. Ya kan? Kita ngirit ya Mak. Makan ya. Kita belum ngirit. Ini kita makan ya. Oke. Kita lanjut ke. Yang di atasnya dia kok. Yang tersedia lagi. Tersedia ada si Chemetrix. Oh ini. Oh ini. Ini kayak campboy. Yang campboy. Ya. Tanya. Ini apa nih kok? Nah ini sebenernya batu ya. Batu. Jadi Chemetrix itu udah ternalagi 4. Hampir 30 tahun yang lalu. Rilis. Jadi dia itu sebenernya kayak batu. Kalau misalnya orang aquascape kan ngomongnya pumis tuh. Ya pumis. Ya pumis. Nah. Plus minusnya pumis adalah pumis kan berporos tinggi. Tapi kan postpart. Betul. Postpartnya tinggi. Plusnya si Chemetrix ini postpartnya gak ada. Oh. Ya. Jadi kalau misalnya lu ada postpart sama nitrat itu. Dia akan banyak algae. Oh algae. Alganya. Oh iya iya. Nih. Kalau kalian main di fresh water. Ya yang istilahnya kayak kayu-kayuan kok. Nah kayu-kayu bisa pakai ini nih. Untuk menyerap nitrat-nitratnya. Jadi air terangnya bisa bening gitu ya kok. Gak masuk fluoride sih bisa tanya dia. Ini. Dia 400 gram. Ya. Satu liternya dia ini buat 200 liter air sih. Air fresh water nih kita ngomongnya. Kalau fresh water 2 kali lipat biasanya. Berarti 400 liter ya. Berarti kurang lebih sama. Lebih sama. 400 liter. Satu ini satu ini ya kok. Cuma dia porositasnya kecil. Cuma 400 meter persegi. Porositasnya. Seper sepuluhnya dia. Cuma kalau dia bisa di air itu lu. Jadi lu kayak terjun lu taruh dia. Oh di sum yang kalian ngomongin begini. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi ini untuk kalian yang main tanaman-tanaman sama kayu-kayuan ya kok. Kalau air air cempat gitu ya kok. Bener gak? Itu puri ke? Itu puri ke. Itu puri ke. Itu puri ke. Itu puri ke. Ini buat. Apapun sih sebenernya. Cuma dia lebih. High flow. Buat algae juga yang bawa. Gak dia sebenernya buat high flow aja. Kayak contoh misalnya kita ngopong, air laut kan pasti butuh florex, lebih deras ya. Lebih deras. Nah, kayak koi kan deras tuh. Nah kalo lu pake media-media poros gini kan kena ancur kan. Oh yang langsung gitu, ngegas gini engga. Nah lu bisa pake dia. Berarti istilahnya diantara semua ini versi keras ya kan. Berarti ini buat 400 liter, ini buat 400 liter, ini berapa kok? Rp. 175.000, ini tadi Rp. 135.000, ini Rp. 175.000, beda Rp. 40.000 ya kok. Nah, yang ketiga kok. Naik lagi kita lagi, yang lagi. Mediu. Apa ini kok, yang mana kok? Ini namanya Nanotech Bios. Nanotech Bios. Masak. Ini bentuknya kayak Bioring ya kok? Kalo yang murahnya Bioring ya kok? Bioring. Bioring tapi versi. Hahaha, ya iyalah. Beli Bioring beli terang murah. Ini ngambang dong? Engga, semua barang kita atau belum? Yang ngambang, Marshal 50. Minta ini. Kan kita udah bayar. Kan udah bayar. Ngapain minta ini kita beraya? Iya. Hahaha. Nah, kita buka aja kasih liat kalian. Ada segelnya, koit tuh. Koit. Tuh. Koit. Besar. Oke. Ini barangnya, yang bisa dapet plastik. Dapet ini juga nih. Oh kantongnya, dapet kantongnya. Sama dapet kotaknya. Kotaknya. Saudar deal ya juga. Ini bakannya kayak dipres gitu ya kok? Kalau kalian liat, setelahnya kayak pasir dipadet sih, Nesel. Iya, tapi bakannya beda. Bahannya beda, bener. Oke. Oh, jadi kegunaannya apa nih, ko? Max Pack Biosphere ini sebenernya cocok ke tempat yang kecil. Jadi misalnya, contoh lu main arwana. Iya. Itu kan kayak Neomedia sebenernya. Iya, jadi oke, kan banyak orang pake talang tuh. Betul. Iya. Padahal kan akronnya sudah ada dingkong. Iya. Nah, lu butuh area yang surface area kuat. Iya. Butuh yang memang medianya bisa ngehandle tank yang besar. Tapi tempatnya terbatas. Betul. Nah ini bisa jadi solusi lu nih. Oh. Jadi kan kayak satu kotak ini, ini bisa buat 2.850 liter. 2.850 liter. Iya. Itu ukuran kak atau 2.850? Gila, itu gede tuh. Bisa kayak segini nih. 2 meter atau 3 meter. Kayak jam loh, kayak jam loh. Enggak. Oh enggak. Kita hitung. Hitung, hitung, hitung. 2.850. 2.850. Tapi low stock ya. Artinya ikan nya dikit ya. Iya, kalau ikan nya dikit. Kalau ikan nya open stock, lu bagi separoh aja. Gede loh. Hah? Gede loh, 150 x 60 x 60 aja itu baru 540 liter. Iya. Nah. Nah ya dan. Berarti bisa buat yang gede nih. Segini doang. Iya. Cuman kalau misalnya kayak lu yang main predator kan isi banyak tuh. Iya. Jadi saranin, sebenarnya pakai 2 atau nggak. Nah kita masukin. Nah yang berikutnya kok. Eh ini hancur berapa kok? Ini harga berapa nih kok? 379. 379. 379 untuk aqua itu? Dapet ini buat aqua-nya 3 meter. Uh 3 meter. Berarti kalau aqua-nya 2 meter masih bisa pakai. Kan tongnya. Iya kan? Gak usah beli. Ini kantongnya bisa buat pakai jahit duit. Lu mungkin tahu. Hahaha. Nah kok yang berikutnya apa nih kok? Berikutnya yang atasnya nih kok. Atasnya ini katanya ya kok. Ya ini atasnya. Ini 419.000. Yang ini berapa nih kok? 379.000. 36.000 guys. Ini beda 40.000 ganti ya. Beda 40.000. Beda satu mie ayam. Hahaha. Satu mie ayam. Satu mie ayam. Kayaknya sobek. Waktunya udah beli. Hahaha. Kalau nggak beli, Riku dong suruh bayar. Hahaha. Udah simak. Oke. Oh ini. Buat jaga ini supaya nggak pecah. Nah ini. Oh mirip ya kalau ini kok. Ya mirip. Mirip. Mirip nih. Bahannya sama. Bahannya sama. Ini bentuk otak itu bentuk bulan. Oh. Ini namanya nanotech technology. Oh. Dia ultra high surface area. Ini bentar tau. Gak ada tau. Nah ini. Kalian bisa lihat. Kayak. 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 Kayak keju ya. Iris, iris. Kayak batu alam. Kayak batu alam. Ini semua yang perbandingannya makanan ya. Oh iya iya iya. Karena dia nggak makan dulu. Kita mau bikin youtube lagi untuk buat makan. Hahaha. Cuma nggak ada waktunya. Hahaha. Oke. Ini. Bisa mencakup berapa nih kok. Dua ini. Dua ini. Sama. Dia peralui 2850. Sama ya. 2850 untuk dua ini. Pilihannya temen-temen. Buat yang tempatnya kecil. Bisa pakai yang. Yang bulat. Bulat. Yang besar pakai yang. Yang besar bisa pakai. Bedanya itu juga. Sebenarnya ini buat di sum itu bisa lebih rapi. Betul. Disusunnya lebih rapi. Kalau lu mau main banyak. Enak. Jadi bisa rapi banget. Dan dia salah satu yang. Berporositas tinggi. Ultra high surface itu. Berporositas tinggi. Tapi. Gak bisa tercakap. Jangan tercakap. Kalau ini kenceng. Kenceng ya. Gak masalah. Bisa rentok gak boh? Enggak. Jangan banget rentok. Wih hebatnya. Ya dia lebih padat. Lebih padat ya. Berarti. Ini sama-ini sama. Cuma. Yang kotak. Yang kotak. Lebih mahal. Yang bulat lebih murah. Ya. Oke. Oke. Kita taruh lagi. Nah. Apalagi ini kok. Terakhir. 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 Ini apa ini? Itu malah mana? Sama. Sama. Karena kapasitasnya sama. Kapasitasnya sama. Nah. Nah. Ini yang katanya paling mahal. Paling dewa. Istilahnya paling dewa di dunia ya kok. The Godfather of. Peter. Merit Pure. Oh. Namanya Merit Pure. Merit Pure. Namanya Merit Pure. Untuk tau. Ini yang bulet. Bulet. Ini yang bulet-bulet kayak gue ya. Bulet. Ini yang kotak-kotak. Ini yang kotak. Ya kan. Nah. Nah. Ini katanya yang paling mahal di dunia kok. Salah satu paling mahal di dunia kok. Salah satu paling mahal di dunia. Salah satu paling mahal di dunia. Tapi kegunaannya nomor satu di dunia kok. Hampir ga ada yang mahal sih. Cuma batisa kasih. Oh iya 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 iya. Intinya ga ada yang mahal di sini bos. Merit Pure. Jadi jangan salah pikiran. Untuk Merit Pure guys. Ada yang gue untuk. Fresh water. Salt water. Begitu guys. Nah. Nah. Ini dia nih. Ini namanya tabu bulet. Hahaha. Gula pingpong. Gula pingpong. Gula pingpong. Gula pingpong. Gula pingpong. Gula pingpong. veteran para pot gerade. Berarti. Satu putir sama dengan. 22 meter persegi ya. Kalau itu. Surface area nya. Iya. Kalau ini. Dia langsung sekotak ini itu. 2150. 2150. Makanya sama aja. Yang ini. Dan ini. Nah. Kira kira. Ini bisa mencupuk. Berapa liter kok. Kalau buat kita Secondレachter kok. Kalau ini sih. Satu blok satu. Ini 2. Sekitar 2. 2000 liter 2000 liter berarti oh buat mega tank kita satu giginya udah cukup gak perlu tambah apa lagi, cuma tambah kapas aja kalau segeris areanya dia kan 2150 meter persegi nah itu kurang lebih kalau dua kali ukuran American Football double, nah itu kalau misalnya pasir ini area stadion area stadion mantep satu ini masalahnya 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 toko kita gak sampe gak sampe sampe lapangan banget nih Tuna yang gak nyampe oke terus jadi ini 2000 liter 20 liter nih kok, berarti kalau mau dibagusin, anggap ini ini separuhnya deh 1000 di predator kita selalu ngitung gitu ya, biar aman jadi ini 1000 1000 aja cukup tapi perasaan rumah bakteri itu mungkin satu-satunya yang bisa offer selama kita hobi ya, mau air tawar air laut satu-satunya yang punya plus point yang lebih itu cuma media bakteri jadi gak ada kekurangannya sebenernya ya kurangannya cuma dompet gue aja sih yaa kalau mau burak, bioring aja cuman kalau masalah hasilnya semakin banyak akan lebih optimal untuk antralamonia, nitrat dan sebagainya betul 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 diatur kan makanannya juga banyak ini kurang lebih harganya separuh dari yang biasa gue pakai di toko ya kan? yang surprise area 5x lipat yang 2 rup itu kalau disingkat ini harganya separuh tapi bisa 2000 liter dengan korositasnya 5x lipat jadi jadi ini semua adalah rumah bakteri ya kok? iya semua rumah bakteri guys coba koko boleh bantu kita sedikit gak? ilmu yang koko punya nih? kita kan masih newbie apa sih rumah bakteri? temen-temen temen-temen tau kok iya kan? gak boleh lihat ilmu kita ini ini apa kok? kenapa ada yang namanya rumah bakteri? bakteri itu siapa sih? nah bagaimana tuh? bakteri jadi kalau aquarium itu kita akan butuh ikan ini kan hidupnya di air gimana sih caranya biar air ini selalu bagus karena hijau itu ketergantungannya sama air kita pasti jadi salah satu yang bisa bikin air itu dia bagus jernih dan sehat buat ikan bakteri bakteri itu semakin banyak semakin bagus makanya kita siapin dia medianya biar dia bisa housing disini tinggal di dalam disini berkembang biar semakin banyak dia yang akan kolak sih sampah-sampahnya itu itu bakteri baik ya kok? bakteri baik jadi kayaknya anaerobic atau anaerobic ya dan nitrifying bacteria juga banyak deh nah itu yang akan kolak airnya supaya dia jadi bening dia mengolak sih amonia amonia mengubah amonia ke menjadi bakteri baik iya oke iya sebenarnya sih bakterinya kan ada anaerobic ada aerobic nah aerobic itu biasanya kita kan ketemunya kan di kalau kita kasih bakteri kan tambahan bakteri kan banyak kan aerobic ya aerobic itu kan hidupnya di air tuh bakterinya di air nah sebenarnya rumah bakteri yang baik itu pertumbuhan bakteri yang baik sebenarnya harusnya dibarengin dengan fluoride yang kecil seenggaknya di areanya kita bilangin namanya cryptic cryptic ya jadi itu tempat yang rendah fluoride sehingga bakterinya bisa berkembang dan mepas jadi kayak aerobicnya sehingga dia bisa makan amonia dan ganti jadi hidrat ataupun kayak si sofi yang tidak membahayakan di air ataupun buat ikannya selalu media itu setelah air ganteng ya kok biasa kan bisa kan ada satu pipa yang ganteng selalu itu tidak pernah dikasih media selalu busa dulu pasti lalu air yang kedua ketiga kan itu sangat kedua ketiga itu berarti itu kan dia lebih lebih landai betul jadi fluoride nya dengan lebih landai pengembangan bakteria bisa lebih cepat dan amonia yang dimakan akan lebih banyak dan plusnya rumah bakteria yang lu cryptic kayak gini dengan pengembangan yang cepat itu dia akan makan yang nitrat juga jadi sampah di dalam air lebih rendah jadi oksigen nya juga lebih tinggi jadi kalo nitrat itu rendah otomatis oksigen level di dalam air juga akan jadi amonia diubah jadi nitrit pertama bakteri mengubah si amonia jadi nitrit nitrit berubah jadi nitrat nitrat makan dia lagi kalo romang bakteri bener nah iya iya sama ini kok hahaha hahaha iya 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 ini ini keliatannya agak rapuh ya kok rapuh banget nah kalo ini gak bisa naik kayak oh ini taruhnya kalo bisa jangan air deras ya jadi kalo misalkan ada air air sisam di pinggirin airnya supaya airnya luar jadi biar tapi plusnya ini kalo nanti luisi di air lu celupin ini kan langsung kembang dan kalo misalkan kita mau liat porositas itu kan sebenernya sudah banyak air yang keluar tuh iya nah kalo lu cemplungin ini satu jam di air lu ngeberesinnya bisa hampir satu hari 18 jam buat ngeringin nah kan posisi kita mau bongkar nih misalkan orang suka bongkar gila ya keadaan luasnya boleh ditangkan bahasa bisa langsung ngasukin air kalo lu kalo minahin ke ke akuarium lain apa oh iya gak kalo kita mau ngangkat dulu keringin bongkar diangkat ke baskom dulu gak apa-apa gak apa-apa gak ngapung gak langsung patah gak patah oh ini kalo kering kalo kita diam lama-lama patah tapi dia akan korosisi apa tadi bukan korosisi apa tadi yang aku bilang yang gampang high flow kalo high flow dia akan mudah lebih pecah karena di nah cuman kalo yang bulet terus sih terus sih terus dikuat terus sama ombak kan kayak batu ditetensin air tiap hari aja kan dia akan berubang kan iya jadi dia pasti kalah kalo diajar kurus cuman kalo dikriptik dia nyantai dan ini bisa tahan sebenernya bisa atau bisa juga diaknai dengan busa dua lapis jadi ya bisa juga sih bener bener ya bener ya ini kenapa yang tadi yang bulet kenapa lebih apa lo yang bulet lebih kuat daripada yang ini karena sifatnya bulet ini kan karena buletannya kecil lebih susah hancur sama air kalo ini kan dia karena dia kotak disini karena kan lebih lebar kan jadi bisa lebih gampang gitu tapi kalo plus pointnya ya ini lebih dipadut dan lebih gampang nyedotnya tapi resident yang paling sering dibeli yang mana kok yang kotak ini kok daripada banyak paket ini ini paling tinggi ya 899 899 899 ini juga lah 899 hanya hari ini saja loh oke 15 menit lagi so lah salah nah jadi ini 899 untuk dua ribu lita juga ya kok uang lebih ya plus minus kalo temen-temen punya uang lebih bisa beli dua paket untuk yang dua ribu lita lebih bagus ya kan penghitungannya dari dari udah lagi dari pabriknya kok dari pabriknya nah peraturan dari pabriknya itu kurang lebih segini itu dua ribu lita hari Senin harga naik hahaha ini yang selasa hahaha oke ya jadi makasih banyak nih kok udah dijelasin semua saatnya kita pulang mencoba semua dan malem pokonya juga mau tutup ya iya ya kan kita pulang coba semua nanti koko kita kasih tau kita kalo dapet budaya yang bagus kayak saya cocok dengan yang ini ya nanti kita nambah lagi gitu jadi kita mau punya customer juga pintar-pintar kok ya kan supaya kita juga lebih gampang maintenance dia hahaha gitu nah guys jadi kalian udah lihat kita review media-media yang udah kita beli tadi ya yoi masa kita beli kita gak tau ukuran apa betul ya kan jadi kita mau pulang kita tanya dulu sama pounernya koko koko ya kan oke jangan lupa kalo temen-temen mau beli mereng pure neo media pure nanotech pure nanotech pure cm matrix oke itu bisa hubungin langsung kebiswa pure ya sih ini hahaha harga saya juga boleh bukan calo bukan calo bukan calo bukan calo bro ada bukan dalam game distributor kita reseller oke reseller harga sama harganya sama mau ambil disini mau disini bisa ya sama boleh di cek cek kecuali di toko sebelah hahaha oke jadi kita nanti bantu temen-temen bisa beliin ini karena kita akan ngambil dengan jumlah lebih banyak buat cok di toko nah jadi nanti harganya sama gitu loh gitu oke guys jadi kita semua sudah review semuanya medianya nanti tinggal eh belum review kita pake dulu nanti kita ini satu-atu oh iya iya nah iya kan nanti yang mana yang bagus kita kasih saran buat temen-temen betul biasanya siap banget hahaha hahaha tapi tenang temen-temen dibanding toko sebelah satu dus kurang lebih jutaan juga ini belum sampai satu juta betul bisa dua pulita jadi rawatlah biaranmu selayaknya kamu merawat dirimu sendiri iya 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 kan nah jadi air sehat menunjukkan ikan yang sehat betul kuncinya pasti air nah oke temen-temen sampai disini tuh video kali ini jangan lupa kalian subscribe inget sepuluh itu kita mau review jangan lupa java aquatik java aquatik atau fish and cruise beli ini oke ya kan jangan lupa di subscribe channelnya java aquatik java aquatik java aquatik indo java aquatik indo java aquatik indo sama IG nya kok IG nya di java dan skorif oke ditungku ya ditungku loh iya gak bener gak tapi kalo ikan yang mati yang cinta-cinta nangis cu iya 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 tapi bener bro kalo ikan yang mahal gak mau makan gue ikutan dengan nafsu iya aneh tapi ikannya dia makan sekol iya iya maksudnya maksudnya jangan langsung begitu iya ini ikannya bagus-bagus boleh iya nanti kapan-kapan dateng lah kalau ke toko iya kita pasti dateng tapi nantikan kita untuk dateng ke tempatnya nanti kita mau di carryman ini yang banyak iya sekalian nanteng bareng sekalian kita review bareng dan komen biar hasilnya disana betul oke temen-temen sampai disini gue video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa di like juga oke guys akhir kata gue Rahmat saya Marcel Foto dan Niko see you next video salam habis bye bye ayyay sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax